Pemerintah Provinsi Gorontalo memperingati hari ulang tahun ke-90 Sumpah Pemuda dengan upacara bendera yang berlangsung di halaman Museum Gorontalo. Pada Senin 29 Oktober 2018, pada peringatan Sumpah Pemuda yang mengambil tema Bangun Pemuda Satukan Indonesia itu, Gubernur Rusli membacakan amanah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Menpora meminta momentum hut Sumpah Pemuda harus mampu memotivasi kaum muda untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berprestasi. Menurutnya di era perkembangan teknologi informasi saat ini bagaikan dua sisi mata uang. Kondisi tersebut amat relevan jika para pemuda kembali pada semangat revolusi mental yang dilengungkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tugas memenjari pemanfaatan atau komunikasi atau alat komunikasi, berupa smartphone ke hal-hal yang jatuh. Dengan berita hoax, nonton hal-hal yang tidak bisa ditonton, ataupun patut ditonton oleh remaja, anak-anak. Upacara dimeriahkan dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan parade pakaian adat dari berbagai daerah oleh siswa-siswa SMA. Ada juga pemberian penghargaan bagi pemuda Gorontalo berprestasi dan Jambore Pemuda Indonesia tingkat nasional tahun 2018. Provinsi Gorontalo meraih juara 1 untuk kategori pentas seni dan juara 2 senam poco-poco versi Kemenpora. Gubernur Sli juga turut menyerahkan SK kenaikan pangkat bagi sejumlah PNS di lingkungan Pemprov Gorontalo. Terima kasih telah menonton!